Masa dari gerakan nasional anti-LGBT menolak konser band asal Inggris Kult Play di Indonesia. Tak hanya Granati LGBT, usulan penolakan konser Kult Play di Indonesia juga datang dari Majelis Ulama Indonesia. Penolakan konser band asal Inggris karena Kult Play ikut mendukung lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lantas apakah konser Kult Play akan tetap berlangsung? Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan hingga kemarin konser Kult Play masih bersesuai dengan jadwal. Diketahui konser Kult Play akan diselenggarakan pada 15 November 2023. Sandi mengungkapkan penyelenggaraan konser band besar seperti Kult Play memiliki multiplayer efek yang besar. Tak hanya menghasilkan nilai ekonomi untuk industri event, namun juga berdampak terhadap ekonomi industri pendukung lainnya termasuk UMKM. Untuk itu, konser Kult Play harus bisa terselenggara. Diharapkan keberhasilan konser Kult Play nantinya dapat menjadi contoh penyelenggaraan konser-konser besar lainnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Gerakan Nasional Anti-LGBT atau Granati LGBT mengecam akan melakukan segala upaya konser band asal Inggris Kult Play batal digelar di Indonesia. Jurubicara Granati LGBT, Novel Bamukmin, mengatakan akan menggelar aksi yang lebih besar lagi jika di hari konser tersebut, yakni pada Rabu 15 November pekan depan. Novel mengatakan pihaknya akan mengepung Stadion Utama Gelura Bung Karno, Jakarta Pusat atau lokasi digelarnya konser tersebut. Di sisi lain, Novel menyayangkan sikap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang seakan mengajak perang soal penolakan konser tersebut. Untuk informasi, grup musik asal Inggris Kult Play dijadwalkan tampil di Stadion Utama Gelura Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 15 November 2023. Berbagai persiapan telah dilakukan pihak GBK untuk memaksimalkan penampilan Chris Martin dan kawan-kawan di Jakarta lewat rangkaian tour dunia mereka. Sebab Kult Play kali pertama menginjakkan kaki untuk menggelar konser di Jakarta. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.